Allah pun tidak perlu kepada apapun dan siapapun Allah tidak perlu kepada malaikat Allah tidak perlu kepada nabi dan Allah tidak perlu kepada arsh dan kursi serta langit maka jangan katakan Allah duduk di atas arsh karena itu artinya Allah memerlukannya artinya jangan sampai ada keyakinan bahasanya Allah perlu kepada selainnya termasuk memerlukan arsh memerlukan malaikat perlu untuk duduk di arsh bertempat di arsh tidak boleh qiyamuhu binaksihi artinya Allah itu mandiri berdiri sendiri adanya Allah tidak tidak ada yang mengadakannya dan Allah Maha Kuasa dalam mengurusi ciptaannya tidak perlu bantuan kepada apapun dan siapapun dan jika Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang secara dhuhir terlihat itu membantu Allah hakikatnya bukan seperti itu akan tetapi disaat Allah menciptakan makhluk-makhluk agung seperti itu yang mempunyai tugas-tugas besar seperti para malaikat-malaikat maka itu Allah maka itu Allah karena Allah ingin menunjukkan bahasanya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan itu semuanya jadi bukan karena Allah perlu kepada bantuan malaikat tidak Allah bisa menyelesaikan semuanya dan begitulah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya maka disaat ada orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa mengayakan mereka akan tetapi karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada disitu untuk bisa membantu dan berdulik kepada si fakir dan si miskin adanya kebatilan kejahatan yang ada di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak bisa mematikannya akan tetapi karena Allah ingin mengangkat hamba yang lainnya yang menegakkan kebenaran di tempat tersebut dan Allah Maha Kuasa maka karena Allah Maha Kuasa berdiri sendiri qiyamuhu binafsihi tidak perlu bantuan kepada apapun dan siapapun dan Allah pun tidak perlu kepada apapun dan siapapun Allah tidak perlu kepada malaikat Allah tidak perlu kepada nabi dan Allah tidak perlu kepada arsh dan kursi serta langit maka jangan katakan Allah duduk di atas arsh karena itu artinya Allah memerlukannya Allah yang menciptakan arsh Allah yang menciptakan langit dan Allah tidak memerlukan kepada arsh dan langit sebagian para ulama memahamkan kepada kita makna alqiyam binafsihi adalah Allah tidak perlu tempat Allah tidak memerlukan tempat Allah tidak perlu tempat tapi Allah yang menciptakan tempat sebab yang perlu kepada tempat dia punya hajat kepada tempat dan hakikatnya itu sudah menyerupakan Tuhan dengan makhluknya dan pembahasan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan pada pertemuan yang lalu di saat kita membahas tentang sifat Allah iaitu yang maknanya adalah tidak ada yang menyerupai Allah apapun dan siapapun dalam pembahasan ini kami hadirkan yang harus kita yakini bahwa ini dalam catatan kami Allah itu bersendiri berdiri sendiri atau mandiri artinya Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun dalam segala urusannya sebagaimana firman Allah inna Allah laghaniyun Allah tidak perlu hadil alaminnya kepada semesta Allah maha kuasa untuk wujudkan sesuatu tanpa memutuhkan bantuan makhluknya akan tak pemerekalah yang di para makhluk yang membutuhkan Allah sebagaimana firman Allah ya yuhannasu antumul fukara ila Allahi kita yang perlu kepada Allah Allah maha kaya dan maha terpuji Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya Allah tidak memerlukan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kalau seandainya semua manusia ini nilai kebaikannya seperti Bakin dan Nabi maka tidak akan menambah kebaikan dan kemuliaan Allah karena kebaikan dan kemuliaan Allah sudah pada puncak tertinggi dan jika seandainya manusia itu semuanya kok kaya Abu Jahal pun tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah akan tapi ini harus kita fahami Allah tidak perlu dengan kebaikan kita dan ibadah kita ketika Allah mensyariatkan solat kuasa zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya semua itu bukan karena Allah memerlukannya atau membutuhkannya akan tetapi karena di dalamnya ada manfaat besar yang akan dirasakan oleh hamba-hamba yang melaksanakan jadi ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah tetapi itu adalah kebutuhan hamba itu sendiri begitu juga saat Allah menciptakan malaikat itu bukan karena Allah membutuhkan bantuan mereka tetapi karena Allah ingin menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah di dalam menciptakan mereka kebalikan daripada sifat itu adalah ihtiaj al-ihtiaj li ghairi artinya jangan sampai ada keyakinan bahwasannya Allah perlu kepada selainnya termasuk memerlukan arsh memerlukan malaikat perlu untuk duduk di arsh bertempat di arsh tidak boleh dan itu sudah kami hadirkan pada pertemuan yang lalu mohon yang masih ada kebimbangan maka kembalilah kepada kajian akidah atau mukaddimah akidiyah pada pertemuan yang lalu ini adalah sifat Allah yaitu al-qiyam binafsihi al-qiyamuh binafsihi sahabat al-bajah tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad salu ala nabi muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahabat selamat menikmati